Hal ini disampaikan oleh Bahlil Lahadalia, usai pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode 2019 hingga 2024 pada Senin pagi di Istana Negara Jakarta. Bahlil mengungkapkan sejumlah arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka percepatan terutama mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam serta meningkatkan pendapatan negara dan lapangan kerja. Lebih lanjut, Bahlil memastikan program-program di Kementerian SDM yang telah berjalan di masa Menteri SDM sebelumnya, yaitu Arifin Tasrif, akan dilanjutkan. Terutama dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Sekarang menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah yang sudah bagus sekarang, kita lanjutkan. Yang belum baik, kita sama-sama perbaiki. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.